Hati-hati mengaminkan doa orang yang kita tidak tahu apa arti doa itu. Boleh jadi doa itu salah dan untuk mengaminkan hal yang salah. Saya pernah suatu hari di salah satu kota di Provinsi Riau diundang untuk pengajian. Yang pengajian ketika itu adalah perkumpulan alumni haji. Datanglah bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah berpakaian serba putih seperti biasanya. Tidak tahu kalau di negeri antum seperti itu atau tidak. Seperti itu juga. Berpakaian serba putih. Kita berikan kajian. Kita berikan kajian, tausiyah, Al-Quran, hadith yang kita ketahui. Di penghujung acara, panitia minta anak untuk memimpin doa bersama. Anak katakan maaf bapak dan ibu saya tidak bisa. Karena yang kita tahu Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama. Sehingga kita menolaknya. Bukan kita tidak bisa berdoa, Alhamdulillah kita bisa bahasa Arab. Kalau anak mau di depan antum bahasa Arab setengah jam sekarang anak bisa. Mau? Nah iya. Tetapi memang karena kita tahu bahwa Rasul kita tidak pernah memimpin doa bersama. Sehingga kita berusaha mengikuti Rasul untuk tidak memimpin doa bersama. Akhirnya di acara itu diminta salah seorang ustadz yang hadir untuk memimpin doa bersama. Ustadz itu membaca doanya salah. Namun jamaahnya tak tahu kesalahan doa yang dibaca ustadz. Karena memang ustadznya mungkin gimana gitu ya. Dan jamaahnya sudah jelas tidak mengerti bahasa Arab. Doa yang harusnya diucapkan oleh ustadz ini adalah Ini harusnya yang dia baca. Yang benar lafaznya. Ya Allah berikan kepadaku rasa takut kepadamu. Sehingga rasa takut itu membentengi antara diriku dan maksiat kepadamu. Dan berikan kepada aku ketaatan kepadamu. Rezkikan aku ketaatan kepadamu. Yang dengan ketaatan itu engkau sampaikan aku ke surgamu. Namun ustadz tadi salah baca doa. Yang dia baca adalah berikut ini. Allahumma ksinna min khasyiatika ma tuhawiluna bihi jannatak. Yang artinya ya Allah berikan kami rasa takut kepadamu. Yang dengan rasa takut kepadamu itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Kata bapak, ibu, haji dan hajah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Hati-hati. Minta untuk dipindahkan dari surga. Mau pindah kemana bapak haji? Mau pindah kemana bu haja? Tempat di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak surga berarti Neraka berarti ini doa. Doa minta neraka. Walau lafaznya surga. Lafaz yang disebut surga. Tapi maknanya mintakah? Ke neraka. Ya Allah berikan kami rasa takut kepadamu. Yang dengan rasa takut kepadamu itu Engkau pindahkan kami dari surgamu. Mau kemana? Kata bapak haji dan hajah yang miskin. Tak tahu bahasa Arab. Amin. Makanya jangan mau doa-doa kita dipimpin. Apalagi tinggal amin-aminkan saja. Boleh jadi usia kita sudah 65 tahun. Ustadz kita minta anak kepada Allah. Sementara istri kita sudah 65 tahun.